Pemirsa petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Banjai menggagalkan penyelundupan ratusan gram sabu-sabu yang diselipkan di dalam gulungan karpet yang ditujukan kepada salah satu warga binaan. Barang bukti diamankan petugas lapas dan diserahkan ke Sat Narkoba Pol Rastabas, Bandung. Petugas lapas Banjai menggagalkan penyelundupan sabu seberat hampir 100 gram. Penyelundupan barang haram itu dengan cara disimpan di karpet plastik yang dikirim ke salah satu warga binaan di Lapas, Bandjai. Karpet tersebut dititipkan melalui rumah dinas sipir di samping barat Lapas, Bandjai. Pengungkapan ini berawal dari keluarga sipir di rumah dinas menemukan titipan berupa karpet alas tidur yang ditujukan bagi warga binaan inisial AHA. Saat petugas sipir pulang ke rumah lalu mengecek karpet tersebut dan mendapati narkotika berupa sabu-sabu. Saat dicek ada 20 paket dengan total 98 gram. Meski pengirim sabu belum terungkap, pihak Lapas, Bandjai bersama Sat Narkoba menelusuri asal barang melalui warga binaan inisial AHA. AHA merupakan warga binaan kasus narkotika pindahan dari Lapas ke Bonwaru yang baru satu tahun mendekam di Lapas, Bandjai. AHA terjerat kasus sabu-sabu dengan fonis lima tahun hukuman penjara. Rumah dinas, cuma pada saat itu petugasnya lagi di kantor yang menerima ponakannya. Nah pada malam hari dia pulang dan besok pagi dia percet barang tersebut. Setelah digelar, diduga ada sesuatu yang mencurigakan. Sehingga yang kedua saya bersambutan melaporkan ke mereka KPLB. KPLB laporan ke mereka Lapas langsung koordinasi dengan sat narkoba untuk dibuktikan apakah betul narkoba terbuka. Jadi dibuka secara bersamaan. Dari hasil pemeriksaan saat ini, AHA sudah dimasukkan dalam ruangan isolasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu kasus barang yang dititipkan melalui sipir untuk warga binaan merupakan kasus yang pertama terjadi di dalam Lapas, Bandjai. Yohana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!